Kami kasih contoh yang sangat ekstrim sekalipun Kalau seandainya anda takut lupa tidak niat Lah kok anda dalam sholat maghrib Allahu Akbar dalam sholat inget Aduh takut nanti saya lupa niat Cukup melintaskan niat di dalam hati Sudah sah kok, ayo Gak bertentangan Wah ini ekstrim Lagi sholat niat puasa Yarin, biar faham dulu Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan Puasa adalah ibadah yang umat terdahulu juga ada Umat terdahulu juga ada puasa Cuma dalam bentuk puasa Ramadan Adalah kekhususan umat ini Kemudian di bulan Ramadan ada Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yang disebut dengan Laylatul Qadar Puasa wajib Hukum puasa adalah wajib Bagi orang yang Tidak punya udhur Dan udhur puasa Nanti insya Allah akan kami hadirkan dalam Silsilah kajian berikutnya Ada orang Mungkin pernah Pernah Sepintas melewati Buku Fikih Puasa praktis Sembilan orang yang tidak wajib Berpuasa Itulah udhur Puasa Ramadan Kita baca dulu Puasa Ramadan Hukumnya adalah wajib Bagi orang yang tidak punya udhur Udhurnya Mungkin singkat ya Mungkin dia masih belum balik Dia atau kira orang gila Kemudian dia lagi Had dan nifas Kemudian dia sakit Kemudian dia Hilang akal dan seterusnya Itu ada udhur-udhur Yang dalam fikir praktis Kita hadirkan dengan Sembilan orang yang tidak wajib Berpuasa Baik berpuasa itu apa? Biar satu-satu Puasa Secara bahasa adalah Menahan diri Menahan diri dari berbicara Juga puasa Seperti Siti Mariam Disebutkan dalam okuran puasa Puasa itu menahan diri Dari berbicara Juga puasa Menurut bahasa Menahan diri Tapi menurut Istilah ahli fikih Bahwa Berpuasa adalah Menahan diri Dari hal-hal yang Membatalkan puasa Dimulai dari terbitnya Fajar 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 Maksudnya waktu Subuh tiba Hingga terbenamnya Matahari Jadi dimulai Menahan diri Dari hal yang Membatalkan Maka nanti Kita harus belajar Dengan detail Apa yang membatalkan Harus begitu Sebab kalau kita Tidak tahu Apa yang membatalkan Tidak mungkin bisa puasa Sebab defini puasa adalah Menahan diri Dari hal yang Membatalkan Kalau tidak tahu Membatalkan Bagaimana bisa puasa Makanya dalam fikir praktis Kita utamakan Kita dahulukan Sembilan hal Yang membatalkan puasa Ada sembilan Dan sembilan Sembilan orang Yang tidak wajib Berpuasa Dan sembilan hal Yang membatalkan puasa Nanti insya Allah Kami hadirkan Ada Sistilah berikutnya Menahan diri Dari hal Yang membatalkan puasa Dari terbitnya Fajar Fajar Sadiq Hingga terbenam matahari Kalimat Fajar Sadiq Hari ini Sudah menjadi cerita Bukan sebuah Kenyataan Yang dilihat Oleh mata kita Cerita Kenapa Sudah tidak ada hari ini Orang Menunggu subuh Lalu dia melihat Ke ufuk timur Apakah Fajar Sudah terbit Atau belum Yang ada adalah Melihat handphone Atau melihat di Tanggal Almanak Atau kalender Begitu kan ada Jadwal-jadwal Sudah ditentukan Maka Sebetulnya Ilmu ini Adalah ilmu yang Sangat mudah Ilmu mengetahui Waktu sholat itu Seandainya kita Tidak punya jam Dan tidak punya Alat Untuk mengetahui Waktu Kayak handphone Hari ini Aplikasi Kita bisa Seandainya Jadi kalau Malam Menjelang subuh Menjelang pagi itu Bolehlah Sesekali kita Habis tahajutan Menghadap ke timur Cuma gambaran ini Adalah zaman dulu Yang belum Belum banyak Belum ada Sinar-sinar kota Yang memancar Sebab kadang Kalau kita menghadap Ke ufuk timur Lalu disana ada kota Itu adalah sinarnya Itulah sinar Lampu kota Yang Menutupi Sinar Fajar Sehingga kita Tidak bisa melihatnya Kalau kita Di sebuah tempat Yang memang Disana ada Hamparan Kita menghadap Ke ufuk Ke arah timur Dan disana Tidak ada kota Yang memancarkan Cahaya Maka disitulah Nanti kita akan Melihat Jadi Fajar itu Ada dua Fajar Kadib Fajar Bohongan Belum Fajar Yang sebetulnya Belum subuh Yang kedua adalah Fajar Saudik Jadi Fajar Saudik itu Istilah saja Fajar tidak Berbohong Ngapain dia Bohong Jadi Baik Fajar Jadi kalau Fajar Yang pertama Itu masih Malam Jadi itu hanya Ada sinar Di ufuk Tibur itu Bentuknya itu Tidak merata Hanya ada Seperti bias Sinar Melambung Ke atas Sedikit Begitu Sampai Kalau dalam bahasa VK Seperti ekor Serigala Pokoknya Tidak Tidak Merata Kemudian setelah itu Akan hilang Setelah hilang Baru setelah itu Akan muncur Pelan-pelan Ada Cerah Merata Baru itulah Namanya Fajar Satik Saat itulah Waktu subuh Tiba Baik Sudah Kembali Ke aplikasi Saja Subuh Tiba Ada Waktu Fajar Satik Waktu subuh Jadi bersama Terbitnya Fajar Satik Itu Waktu subuh Dan bersama Itulah Waktu Kita Mulai Untuk Berpuasa Jadi Berpuasa Dah Kemudian Kita hubungkan Dulu Yang paling Pertama Adalah Niat Berpuasa Kalau Puasa Wajib Niatnya Harus Sebelum Fajar Ini Terbit Kapan Waktunya Dimulai Dari Maghrib Jadi Anda Buka Hari Ini Bisa Untuk Niat Langsung Esok Hari Jadi Setelah Maghrib Itu Masuk Kalau Maghrib Itu Masuk Hari Berikut Jadi Dalam Bahasa Syariat Itu Maghrib Itu Bukan Hari Jadi Jam Hari Esok Dimulai Dari Maghrib Jam Hari Esok Dimulai Maghrib Jam Sehari Hari Kita Dimulai Maghrib Jadi Maghrib Itu Setelah Kendong Adan Maghrib Itu Berarti Sudah Masuk Hari Esok Maka Kita Berbuka Itu Selesai Dari Puasa Kemarin Baru Masuk Ibaratnya Habis Buka Kita Boleh Niat Untuk Esok Hari Sudah Tidak Harus Nunggu Sholat Raweh Takut Raweh Lupa Nanti Jadi Anda Boleh Niat Yang Penting Waktu Niat Terbentang Dari Maghrib Hingga Terbit Fajar Fajar Itu Untuk Puasa Fardu Puasa Wajib Puasa Wajib Ada Macem-macem Puasa Ramadan Puasa Godoknya Ibu Ibu Sampai Hutang Sudah Dibayar Belum Bayar Cepat Sudah Berhari Puasa Nadhar Puasa Kafarah Ya Itu Wajib Jadi Sebelum Terbit Fajar Kalau Puasa Sunnah Beda Cara Niat Kalau Anda Puasa Sunnah Anda Boleh Niat Biarpun Sudah Terbit Matahari Asalkan Belum Matahari Tergelincir Jadi Kalau Puasa Sunnah Anda Tidak Harus Menginapkan Niat Di Malam Hari Contohnya Puasa Senin Dan Kamis Anda Pagi Begini Belum Sarapan Nunggu Istri Masaknya Lama Lama Sampai Jam Sembilan Sudahlah Yang Mau Puasa Sampai Nabi Nabi Bertanya Isyah Ada Makanan Tidak Isyah Menjawab Terlumadai Rasulullah Izan Asum Kalau Begitu Aku Puasa Rumah Nabi Tidak Ada Makanan Jadi Kalau Bapak Di rumah Tidak Ada Makanan Senyum Nabi Izan Asum Kalau Begitu Saya Puasa Wah Hebat Suami Soleh Akhirnya Istrinya Sengaja Dibuat Makanannya Tidak ada Terus Biar Puasa Terus Suami Jadi Kalau Puasa Sunnah Boleh Dengan Catatan Dia Tidak Melakukan Sesuatu Yang Membatalkannya Artinya Sholat Subuh Habis Sholat Subuh Berjamaah Dia Ini Nunggu Sarapan Tidak Datang Lalu Dia Boleh Langsung Puasa Tapi Kalau Sudah Makan Tiba Piring Lalu Puasa Tidak Boleh Jadi Saratnya Puasa Sunnah Boleh Niat Biarpun Tidak Di Malam Hari Dengan Catatan Dia Belum Melakukan Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Tidak Makan Tidak Melakukan Membatalkan Puasa Kita Bahas Nanti Satu-satu Supaya Konsen Jadi Niat Kalau Niat Puasa Wajib Kayak Puasa Ramadhan Harus Di Malam Hari Sebelum Subuh Kalau Ternyata Kita Sampai Subuh Belum Niat Maka Dalam Madhab Kita Imam Shafi'i Dan Jumhur Ulama Maliki Hambali Tidak Sah Maka Tidak Sah Puasanya Jadi Harus Di Malam Hari Malam Hari Terbentang Dari Maghrib Sampai Saur Waktu Subuh Tiba Niat Bisa Dalam Hati Jadi Jangan Dianggap Niat Susah Itu Tidak Harus Seperti Itu Yang penting Anda Sadar Ini Puasa Ramadan Hukumnya Wajib Saya Niat Puasa Besok Dilintaskan Di Hati Saya Puasa Besok Sudah Sah Kami Kasih Contoh Yang Sangat Ekstrim Sekalipun Kalau Seandainya Anda Takut Lupa Tidak Niat Lah Kok Anda Dalam Sholat Maghrib Allahu Akbar Dalam Sholat Ingat Aduh Takut Nanti Saya Lupa Niat Cukup Lintaskan Niat Di Dalam Hati Sudah Sah Kok Ayo Tidak Bertentangan Wah Ini Ekstrim Lagi Sholat Niat Puasa Biar Biar Faham Jadi Jangan Dipersulit Urusan Niat Takut Lupa Kalau Lupa Tidak Puasa Besok Jadi Yang Penting Kalau Puasa Wajib Itu Wah Perindur Itu Allah Kalau Puasa Wajib Itu Anda Tahu Puasanya Apa Puasa Ramadan Namanya Puasa Roma Hukumnya Wajib Kemudian Anda Niat Ada Tiga Aku Niat Puasa Ramadan Yang Wajib Sebetulnya Ini Ada Para Ulama Menyebutkan Itu Hanya Membangun Keyakinan Yakin Dulu Ramadan Wajib Kan Iya Sekarang Sudah Ramadan Iya Baru Sekarang Malam Nawaitu Aku Niat Kalau Dalam Niat Yang Sudah Kita Baca Lengkap Dengan Itu Semuanya Kalau Kita Ucapkan Jadi Niat Itu Sebetulnya Hanya Dengan Hati Wajib Dianjur Sunnah Dengan Lesan Biar Rinci Rapi Coba Kalau Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Niat Nawaitu Sama Ghodin Anadai Fardishahri Ramadan Nawaitu Niat Sama Ghodin Puasa Besok Kalau Pakai Ghodin Berarti Nginap Di Malam Hari Masa Ghodin Siang Hari Ghodin Itu Besok Aku Niat Puasa Besok Besok Berarti Di Malam Niat Jadi Sebetulnya Dalam Niat Itu Untuk Menyempurnakan Cara Niat Yang Benar Jadi Kalau Anda Membaca Niat Seperti Yang Sudah Diajarkan Ustadz Pasti Sah Tapi Kalau Anda Pengen Praktis Dalam Hati Mungkin Waktu Lagi Buka Lagi Makan Anda Lintaskan Niat Aku Niat Puasa Ramadan Besok Selah Seperti Itu Jadi Niat Itu Begitu Mudah Tidak Harus Pakai Nawaitu So Mahodin Sebab Ini Betul Kalau Tidak Dib Beginikan Ada Seorang Ibu Tidak Puasa Ramadan Karena Denger Apa Kata Ustadz Kalau Kita Tidak Niat Tidak Sah Puasanya Maka Saya Tidak Puasa Kenapa Ibu Tidak Puasa Karena Saya Tidak Teraweh Memang Kenapa Karena Ketinggalan Teraweh Saya Tidak Teraweh Terus Karena Saya Tidak Teraweh Saya Tidak Niat Kenapa Saya Tidak Afal Niatnya Jadi Ngira Niat Puasa Itu Harus Niat Yang Panjang Itu Jadi Niat Anda Yakini Besok Ramadan Puasa Ramadan Yang Wajib Anda Niatkan Aku Niat Puasa Wajib Selesai Dan Anda Bisa Baca Sepanjang Malam Itu Boleh Setelah Setelah Boleh Setelah Maghrib Setelah Isya Boleh Waktu Saur Yang Menteri Belum Subuh Tiba Umumnya Dibaca Kapan Habis Teraweh Itu Memang Biar Kompak Daripada Ya Gimana Nanti Bingung Yang Teraweh Kan Begitu Makanya Jadi Seperti Itu Niat Sederhana Itu Kemudian Kalau Puasa Sunnah Boleh Biarpun Sampai Materbit Fajar Kemudian Dia baru Niat Sah Baru Sah Kalau Puasanya Sunnah Kemudian Yang Perlu Difahami Lagi Puasa Wajib Niat Puasa Wajib Tidak Tidak Bisa Didobel Tapi Niat Puasa Sunnah Bisa Didobel Dengan Sunnah Yang Lainnya Berbeda Dengan Sholat Orang Pahamkan Kalau Sholat Witir Tidak Boleh Digabung Dengan Sholat Batia Isya Tidak Boleh Orang Tidak Sholat Subuh Digabung Dengan Tuhan Tidak Boleh Beda Tapi Kalau Puasa Misalnya Kalau Puasa Sunnah Boleh Digabung Dengan Sunnah Contoh Ibu Puasa Di hari Putih Pas Hari Senin Maka Niatnya Dua Hari Putih Dan Hari Senin Hari Putih 13 14 15 Atau Pas Di hari Arafah Hari Arafah Tanggal Sembilan Anda Puasa Arafah Pas Kebetulan Hari Kemis Anda Bisa Ngabung Selesai Itu adalah Kalau Puasa Sunnah Kalau Fardu Tidak Bisa Kalau Ibu Kodok Tidak Boleh Digabung Dengan Puasa Yang lainnya Kodok Sama Nadar Saya Harus Puasa Kodok Digabung Tidak Bisa Satu Satu Kalau Fardu Harus Satu Kalau Niat Ramadan Ramadhan Saja Seperti Itu Masalah Niat Jadi Hari Ini Ada Niat Kemudian Karena Di Dalam Madhab Imam Syafi'i Dan Jumuhur Madhab Maliki Dan Hambali Kalau Sampai Kita Itu Pakai Kok Belum Niat Puasa Fardu Maka Puasa Tidak Sah Awas Hati-hati Sehingga Ada Solusi Tolong Solusi Ini Adalah Dipegangi Ikut Pertama Madhab Imam Malik Diniati Sekarang Punya Ilmu Madhab Imam Malik Bahwa Nanti Kalau Sudah Awal Ramadhan Anda Niat Puasa Di Dalam Hati Boleh Dianjurkan 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 Niatnya Adalah Niat Sebulan Penuh Niat Sebulan Penuh Itu Begini Aku Niat Puasa Ramadhan Ini Utuh Sebulan Penuh Jadi Pas Di Malam Pertama Ramadhan Anda Niat Puasa Sebulan Penuh Jadi Niatnya Sebulan Penuh Jadi Kalau Besok Hari Anda Lupa Niat Anda Sudah Punya Setok Dalam Madhab Imam Malik Setok Niatnya Sudah Ada Tolong Itu Dalam Madhab Imam Malik Kadang Belum Dihadirkan Supaya Tidak Bikin Was-was Orang Jangan Sampai Tidak Sah Puasanya Cuma Jangan Sok Mentang-mentang Sudah Punya Setok Kalau Anda Masih Bisa Tetap Niat Masih Ingat Itu Untuk Setok Bagi Yang Lupa Lupa Langsung Ambil Setok Saya Punya Niat Dari Awal Ramadhan Saya Sudah Niat Puasa 30 Hari Sah Cuma Tidak Boleh Main Maksudnya Tidak Mau Sengaja Kamu Niat Sekarang Nggak Niat Niat Saja Dengan Hati Lintasan Sampai Kami Gambarkan Contoh Ekstrim Kalau Anda Melintaskan Niat Puasa Kebetulan Ingat Waktu Sholat Biarpun Itu Menunjukkan Sholat Mungga Khusu Tapi Tetap Sah Kita Bicara Tenggap Sahan Misalnya Allah Wakbar Lagi Sholat Niat Puasa Ramadhan Sah Mungkin Khawatir Dia Lupa Dan Sebagainya Yang Jelas Sholat 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 Khosu Itu Sholat Menghadirkan Makna Yang Dibacanya Ini adalah Babun Nia Ini adalah Masalah Niat Puasa Kemudian Biarpun Anak Kecil Yang Tidak Wajib Puasa Niatnya Tetap Niat Wajib Sebab Puasanya Puasa Fardu Biarpun Belum Wajib Bagi Dia Jadi Seperti Ini Hari Ini Kita Bicara Tentang Niat Saja Kemudian Kalau Di dalam Madhab Madhabnya Imam Abu Hanifat Tidak Ada Perbedaan Antara Puasa Fardu Dan Puasa Sunnah Jangan Sok Juga Dengan Madhab Ini Ini Bab Darurat Semuanya Kalau Madhab Abu Hanifat Tidak Sama Kalau Seandainya Puasa Fardu Kita Lupa Niat Di Malam Hari Kok Sudah Keburu Pagi Maka Menurut Madhab Abu Hanifat Adalah Sah Kita Niat Ngikuti Madhab Abu Hanifat Dan Indaknya Berlaku Betul-betul Orang Lupa 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 Maka Para Asatid Jangan Membebani Kepada Orang Awam Lalu Mengatakan Puasa Mungkin Tidak Sah Suruh Sudah Makan Belum Belum Sudah Niat Sekarang Diikutkan Madhab Imam Abu Hanifat Biar Ringan Kalau Ustadznya Niat Dari Malam Hari Masa Ustadznya Tidak Pernah Ibadah Itu Adalah Kekhusuan Kepada Allah Kalau Kita Niat Setiap Hari Berarti Kita Sadar Ini Kewajiban Yang Harus Aku Lakukan Waktunya Terbentang Mulai Dari Terbentang Maktu Maghrib Sampai Terbitnya Fajar Sotik Kemudian Setelah Itu Anda Boleh Berbuka Kapan Anda Boleh Berbuka Kalau Sudah Masuk Waktu Subuh Eh Masuk Maghrib Maghrib Anda Berbuka Mengetahui Waktu Maghrib Itu Itu Juga Tidak Susah Sebetulnya Jika Anda Berada Di Satu Hamparan Yang Datar Maka Jika Ternyata Di Hamparan Datar Di Pantai Ada Di Hamparan Lapang Lekok Matahari Sudah Tidak Terlihat Tenggelam Di Bumi Di Mata Kita Tenggelam Di Bumi Maka Itu Sudah Waktu Maghrib Tiba Harus Tempat Yang Datar Kalau Tempatnya Bukit Jam Tiga Matahari Sudah Tidak Kelihatan Langsung Buka Kenapa Sudah Terbenam Kalau Bergunung Gunung Tidak Harus Tempat Yang Datar Terbenam Matahari Terbenam Nya Matahari Terbenam Seutuhnya Baru Waktu Itu Kita Boleh Berbuka Puasa Berbuka Puasa Dan Segera Sebaik Baik Buka Adalah Percepat Tidak Usaha Dunda Dunda Dibatalkan Dengan Sesuatu Yang Bisa Membatalkan Makan Apa Saja Tapi Nanti Disunahkan Akan Kita Sebutkan Kesunahannya Nanti Insyaallah Sunahnya Dengan Korma Kalau Tidak Dengan Air Nanti Baik Ini Adalah Masalah Niat Di Dalam Puasa Tolong Difahami Jadi Anda Niat Tidak Harus Nunggu Tarawe Anda Ingat Niat Aku Niat Puasa Besok Ramadan Selesai Dengan Hati Tidak Usah Diucapkan Juga Sah Anda Sambil Ngerjain Apapun Juga Sah Naik Mobil Juga Sah Duduk Sah Kapan Saja Sah Selagi Masih Di Waktu Itu Ini Kemudahan Yang Harus Kami Hadirkan Supaya Orang Melakukan Ibadah Dengan Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Sohbi Bersolat